Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, saya ingin menjelaskan tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2009 Di Padang Panjang Bahwa Nasbul Imam Memilih pemimpin Itu bagian dari kewajiban beragama Umat Islam berkewajiban Memilih pemimpin yang mempunyai Kriteria sidik, jujur, amanah Itu adalah orang yang bisa dipercaya Tablet, transparan, fatwa Punya kecerdasan Jika sudah ada calon pemimpin Yang dipilih seperti kriteria itu Maka hukumnya wajib memilih Dan memilih selain itu Hukumnya adalah haram Karena kita wajib memilih pemimpin Yang membawa kebaikan di masa yang akan datang Kalau kita sudah menemukan yang baik Sesuai kriteria, lalu memilih golpot Maka hukumnya golpot adalah haram Fatwa ini berlaku Sampai 2024 yang akan datang Kalau kerangka bahwa Semua diantara kita punya hak memilih Dan tidak memilih, oke hak ya Islam mengakui itu, tapi setiap hak dalam Islam Ada tanggung jawab Artinya tanggung jawab keagamaan Yang akan dipertanggung jawab dihadapan Allah SWT Pilihlah sesuai kriteria Pilihlah yang akan membuat Indonesia kepada kemajuan Bukan karena kita dibayar Apalagi karena fanatisme yang buta itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih